Intro Baik, kali kali ini kita akan belajar tentang peluang Jadi pada soal diketahui ada 2 buah lempeng Yang bernomor 1-5 diputar secara bersama-sama Yang ditanyakan adalah berapa peluang jarum menunjuk daerah 4 pada kedua lempeng Untuk menjawab soal ini adik-adik perlu mengingat Yaitu rumus peluang dari suatu kejadian A Sama dengan jumlah titik sampel dari kejadian tersebut Dibagi dengan jumlah anggota ruang sampelnya Kemudian kita tentukan jumlah anggota ruang sampelnya Nah bisa dengan membuat tabel seperti berikut ini Sehingga bisa kita ketahui bahwa jumlah anggota ruang sampelnya Itu ada 5 kuadrat Atau yaitu jumlah nomor pada lempeng pertama Dikalikan dengan jumlah nomor pada lempeng kedua Sehingga jumlah anggota ruang sampelnya adalah 25 Selanjutnya kita tentukan jumlah titik sampel dari kejadian A Atau kejadian jarum menunjuk angka 4 pada kedua lempeng Sehingga dari tabel tersebut dapat kita temukan Ada satu titik sampel Dimana jarum menunjuk titik 4 pada kedua lempeng Sehingga jumlah titik sampelnya ada 1 Barulah dapat kita tentukan peluang dari kejadian Dan jarum menunjuk angka 4 pada kedua lempeng Yaitu dengan membagi titik sampel Dari kejadian tersebut Dengan jumlah anggota ruang sampelnya Sama dengan sudah kita ketahui titik sampelnya hanya ada 1 Dibagi dengan jumlah anggota ruang sampelnya ada 25 Inilah peluang jarum menunjuk daerah 4 pada kedua lempeng Terima kasih Semoga dapat dipahami Terima kasih Sub indo by broth3rmax